Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo masih kali ini saya mau kasih tips mea tentang sol bad and slow bad and slow revolution ini tips untuk cepet naik levelnya mumpung ini ada event jadi yang pertama sebelum saya kasih tips untuk cepet naik levelnya ini tips pentingnya yaitu kalian selesai daily daily nya disini ada challenge time mission nah disini ada daily mission ini kalian selesaiin ya ini lewatnya lumayan bisa bikin kalian tambah kuat weekly ini juga ini weekly tersisa dua hari jadi weekly ini saya enak sekarang kan hari Jumat Sabtu Mingi Senin ini sudah di reset jadi kalian selesainnya sebelum di reset di reset karena rewatnya lumayan bagus-bagus dapat tiket buat masuk dungeon juga dapat box rare hadiahnya aksesoris dan selanjutnya yaitu disini ada tulisan event kalian klik nah daily daily ini kalian selesaiin ya ini dapat koin Hai ini koin Hongmun mingguannya juga kalian selesaiin karena ini juga bakal di reset hari hari Senin sebelum hari Senin kalian selesaiin lumayan dapat koin nah koinnya itu ditukar di toko di event di sini kalian bisa tukar ke silver kalau butuh silver sini saya butuh silver sih sebenarnya dan di sini ada batasan per akun bisa juga dapat rare equipment dapat macem-macem saya ambil silver ya saya butuh silver wah sedikit amat ya nanti aja oke dan selanjutnya tips untuk naik level kalau kalian banyak silver ya kalian bisa beli posen Hai di toko Hai gimana ya Hai saya lupa Hai nah ini di ulti liti ya kalian bisa beli ini growth poison Hai yang gede ama yang kecil yang kecil ini 20 perminggunya dan ini mau di reset di hari Senin bakal di reset sebelum di reset kalian hab bisa beli dulu ya ini saya saya sudah coba beli yang posen gede sekarang coba kita beli yang posen kecilnya cuman di sini saya bisa beli 9 uang uang saya habis soalnya nanti kita cari silver lagi ya sekarang kita coba pakai posennya ini kalau yang kecil ini minimal level 10 bisa pakai posennya kalau yang gede itu minyak minimal level 40 kita pakai ke naik satu level selain disitu juga kita bisa dapat posennya lewat adventure dungeon di event di home moon ini juga bisa dapat posen tersebut selanjutnya tips levelingnya yaitu kalau kalian pengen grinding saya rencaya kalian main quest sama surface itu diselesaikan dulu ya jadi sebelum kalian pindah tempat itu kan kalian harus ada sub quest nya nah kalian selesaiin aja itu sekalian ya itu experience nya cukup lumayan dan kalau pengen grinding kalian klik map war map lagi kalian cari map yang tertinggi misal saya disini tertingginya di 41 sampai 47 soalnya saya belum main quest lagi jadi saya cuma nyampe disitu kalian klik 4147 kalian cari monster yang paling gede levelnya dan saran saya cari monster yang bukan tipe defense atau tipe yang pakai shell ya biar cepet ngekillnya dan untuk masalah grinding kalian harus perhatiin stamina dan equipment set kalian stamina ini kebuka di level 40 keatas kalau gak salah dan ini main stamina saya stamina ini dibagi jadi tiga ya ada hijau kuning sama putih semakin tinggi gridnya kalau hijau experience nya lebih gede lagi ya karena disini saya kuning experience nya 100% nanti putih kalau gak salah itu turun ya kalau gak salah saya sendiri juga kurang tahu nah untuk recover stamina ini kalian bisa ke kota atau kalian pakai ini disini ada pot pot ini ya ini disini ada tulisan incense banner untuk membantu recover stamina jadi bisa pakai ini ya atau kalian bisa pergi ke kota aja nah untuk masalah yang lainnya yaitu kalian pakai set equipment yang ada experience setnya seperti ini ya aksesoris ini ada experience setnya nah ini 5 set saya disini ada 6 set kurang 1 set jadi kalau 7 set nanti dapat 15% karena sekarang baru 5 set cuma 10% seperti itu selanjutnya kalian bisa dapet tambahan experience setnya itu dari pet hitam pet nah pet panda saya ini dapet experience experience set 16% ya saya dapetnya ini dari nonton iklan di toko ya kita klik toko mana pet 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 nah ini disini ada daily pet pembelian akun harian per server 25k saya nonton iklan aja dan dapet pet tadi pet hijau pet ancaman kalau bisa sih kalian tiap hari tonton iklan ya karena disini pet yang nggak dipakai kalian bisa upgrade biar naik gridnya oke jadi kalau kalian grinding juga jangan lupa lihat white bag kalian nah untuk nambahin white bag kalian cukup klik tanda plus di white nya beli white increase ticket saya udah beli ya jadi disini oke kalian bisa tambahin white nya atau kalian bisa taruh ke sini ke warehouse selanjutnya selanjutnya yaitu bagaimana cara memperbaiki equipment yang pecah kalian kalau kebingungan cari NPC nya dimana kalian bisa klik world map terus klik arah nah disini kalian klik NPC yang mau dituju contohnya disini ke bonfire nah kalau kalian pengen memperbaiki equipment yang pecah kalian klik yang gambar tangan nah disini ada equipment saya yang pecah saya kasih contoh nah untuk tumbalnya itu halus equipment tipe rare yang sama bukan tipe rare sih harus tipe grid yang sama misal disini saya akan pakai tipe rare ya jadi tumbalnya harus tipe rare dan gak boleh tumbal itu gak ada enhance nya ini kan enhance plus 6 saya itu udah ada enhance yang eh saya itu ada equipment enhance yang belum ada plus nya nah ini oke ini ini dia itu gak masuk ke ke sini ke tumbal sini ya jadi kalau saya klik ini terus nah kan gak gak keluar ya yang yang gak ada plus nya jadi kalian harus plusin dulu mana ini ya saya plusin dulu ini sebagai contoh aja ya wah uang saya habis kok oke masih saya sudah beli uang pakai koin event lupa saya oh ya disini enhance dulu ya lupa kita enhance yang tadi dulu yang belum ada plus nya ini kalau gak salah sampai plus 5 udah bisa pakai buat tumbal plus 2 plus 3 plus 4 coba ya plus 4 dulu bisa gak oh bisa masih plus 4 sudah bisa ya berarti plus berapa ya udah bisa saya gak lihat tadi ini plus 4 udah bisa dipakai buat tumbal kita pakai ya tapi rate berhasilnya 25% masih lebih baik kita naikin lagi nah kalau pakai plus 6 ini ini rate nya naik 142 sekarang kita naikin lagi aja ya terus 5 rate nya naik gak oke sekarang kita pakai buat tumbal wawah berarti kan cuma 25% naik jadi 50% jadi semakin tinggi enhance tumbal nya semakin tinggi rate nya berarti ya jadi itu cara jadi itu cara memperbaiki ekipmen yang pecah disarankan disini kalian pakai tumbal yang enhance nya tinggi ya biar rate nya gede oke dan tips selanjutnya untuk dapetin tanda pengaturan atau fashion kalian menuju ke menu kalian klik tanda pengaturan atau gear kalian klik akun kalian harus terhubung dulu sama gmail atau facebook gmail gmail kalau gak salah gmail disini karena saya sudah ambil reward nya jadi sudah gak bisa ambil lagi kalau gak salah disini kok disini juga bisa dapet silver kalau kalian menghubungkan ke facebook dan selanjutnya yaitu kalau gak salah lagi itu di menu yang kiri dilihat event disini bukan disini yang mana oh beneran yang tadi ya koalnya saya lupa saya itu dapet dari event mana gitu ya nah nanti itu kalian crafting disini di npc ini kalian klik tanda pengaturan itu nah disini ada custom resep saya ada resep dimiliki tapi uangnya gak ada nah disini saya bisa create custom nya ya tapi uang saya gak ada nah kalau masalah material yang sudah ini kan gak ada ya kurang ya kalian bisa beli di npc ini kalian bisa beli material nah disini ya bisa beli atau bisa dapet dari drop-an kalau kalian mau jual juga jual disini ini dan untuk mengetahui barang mana yang harus dijual itu udah ada tandanya di pojokan itu ada tanda silver dan di keterangannya juga ada dapatkan silver dengan menjualnya jadi ini memang khusus untuk dijual hitamnya jadi kalian jual aja jadi kalian jual aja gak usah takut jadi ada yang hitam khusus dijual ada yang enggak sebagai contoh disini saya mau crafting ya crafting poison yang gede craft disini bisa langsung selesai langsung selesai itu bayar pakai duit ya bayar pakai silver juga ya oke saya kasih contoh disini terus langsung selesai ya nah tapi bayar pakai silver oke masih jadi itu dia tips-tips dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf jika kalian suka dengan channel saya silahkan subscribe dan like juga suka video saya thanks for watching assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah